Bulog Semarang segera menyalurkan 5.000 ton beras bantuan untuk lebih dari 500.000 warga kurang mampu. Ditargetkan penyaluran selesai hingga akhir September 2023. Untuk membantu warga kurang mampu di tengah mahalnya harga beras dampak kemarau ekstrim, pemerintah pusat melalui Bulog Semarang menyalurkan 5.000 ton lebih beras bantuan. Masing-masing penerima akan mendapat bantuan beras 10 kg beras yang akan dibagikan melalui kelurahan setempat di Kabupaten Demak, Grobogan, Kabupaten Semarang, Kendal, Kota Semarang, dan Kota Salatiga. Sementara warga yang masih mampu membeli kini beralih dari beras kualitas premium ke beras kualitas medium. Kenaikan harga beras sejak awal Agustus merupakan harga tertinggi beras jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk stok beras tersedia hingga Januari 2024 dengan kualitas beras yang lebih bagus dibanding musim sebelumnya. Lebih nanya 2.500 per kilo. Itu untuk kelas apa? Kelas medium lah, kelas medium. Premium nanya sekitar 30.000-40.000. Beras mediumnya, per kilo-nya jadi 12.400.000. Ya, berasnya kenaikan setiap hari, setiap hari naik enak, kalau setiap hari beli naik enak. Itu punya yang premium, jadi medium kita belinya ya, tapi kualitasnya kita cari yang agak bagus. Terima kasih. Terima kasih.